51 pebulu tangkis muda lolos audisi PB Jarum lewat jalur turnamen dan pilihan tim pemandu bakat. Selanjutnya atlet-atlet junior ini akan ditempa dalam karantina sebelum bergabung dengan PB Jarum. Setelah melalui berbagai tahapan, 51 pebulu tangkis junior akhirnya terpilih melaju ke tahap selanjutnya, audisi umum PB Jarum 2022. 16 atlet terpilih melalui jalur turnamen, sementara selebihnya merupakan rekomendasi tim pecahari bakat yang digawangi legenda bulu tangkis nasional, seperti Cigit Budiarto, Liliana Napsir, hingga Icap Mainaki. Selanjutnya 51 atlet terpilih akan menjalani karantina selama 3 pekan sebagai pemantapan. Selama karantina, sifat dan perilaku atlet di luar lapangan akan jadi aspek penilaian. Dari hasil penilaian, PB Jarum tidak menentukan kuota berapa atlet yang akan diambil. Ini semua tergantung potensi dan hasil penilaian tim pembandu bakat. Kita masih harus melihat dengan jelas, melihat benar-benar mana yang memang benar-benar kualitas untuk bisa ke atas. Dalam artian, kalau memang yang bagus itu banyak, kualitasnya super banyak, ya kita akan ambil banyak. Tapi kalau sedikit, ya mohon maaf kita akan ambil sedikit. Jadi nggak ada batasan. Atlet yang nantinya bergabung dengan PB Jarum akan mendapat fasilitas dan latihan terbaik. Mereka juga berkesempatan menimba pengalaman berlaga di level nasional dan internasional.